musik 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 doing some magic shit right? yo guys what up and welcome back kain dengan vlog gue sekarang lagi di kampus jadi gue sekarang sudah beraktivitas beberapa jam juga ya guys gue sekarang lagi di kampus ini sekarang sudah jam 4an ya jam 4 sore gue tadi baru bangun tidur jam 12 eh gak jam jam 12 jadi gue sekarang pikir bulan puasa ramadhan jadi ini sekarang lagi bulan puasa ramadhan jadi gue setidur sampai 11 jam 12 tapi gue tidurnya juga baru jam 4 jam 5an loh ya jadi disini tuh sahurnya jam 3 selesai kira-kira dan puasa sampai jam 2.1.50 jadi hampir jam 10 19 jam guys 19 jam guys seriously 19 jam puasa di gue makanya baru tidur sekitar jam 4 atau jam 5 dan tidur sampai jam 19 jam 12an dan ya sekarang sudah jam let me check let me check real quick ya guys 16.31 udah gue ngeplan untuk melakukan pekerjaan kampus sampai jam 6an jam 6.7 abis itu dari sini gue bakal langsung latihan hari ini gue bakal latihan back and shoulders bakal gue bawa juga kamera bakal bawa film sedikit 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 walaupun gak terlalu banyak ya karena emang capek juga apalagi gue lagi puasa latihan jadi setelah itu gue bakalan diatilah surprise ya nanti bakal mau kemana gue bakalan ngeplan untuk hari ini makan buka puasanya enak gak pasti jadi oke jadi gue akan berkaktifitas dulu diserusin lagi and ya see ya yo 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 what up peeps it's 6 o'clock now sekarang sudah jam 6 dan gue sekarang sudah lagi dalam perjalanan mau ke latihan well emm buka puasa walaupun baru 4 jam lagi kira-kira jadi masih cukup lama gue sudah mau latihan sekarang karena nanti abis itu langgal mau langsung ke konsulat Indonesia yes ke konsulat Indonesia karena di konsulat Indonesia itu ada ada acara buka puasa bareng sih jadi di konsulat kota Hamburg ya ada acara buka puasa bareng nanti dari selatihan langsung ke sana karena itu gue udah mau latihan sekarang disana ada ceramah dan gue ketemu sama orang Indonesia lain lah jadi gue udah lama sekali emang tidak ketemu sama mereka dan gue pengennya ketemu lagi sama mereka and guys guys gue tadi ke Topo supplement beli ini fiber bars gue gak dapet duit ya ini gue beli gue bukan dikasih gue beli, gue bayar seperti orang normal fiber bars dari Fried Nutrition ya 18 gram fiber 22 gram protein dan less than 1 gram sugar totalnya 8,8 gram karbohidrat kalau gak salah dengan lemaknya itu kalau gak salah juga sangat-sangat rendah cuma 1 gram lemak lah jadi isinya protein banyak nah disaat kita lagi ya kuasa pun kita menutupi kebutuhan protein kita karena ini gue makan hal seperti ini untuk bisa lebih gampang menutupi kebutuhan protein apalagi kalau gue lagi dalam perjalanan gini itu sangat praktis bisa aja minum bayi juga ya dan gue nanti emang udah bakalan minum BCAA juga setelah buka kuasa langsung tapi gue pengen aja makan begini ya yang ada isinya gitu ya kan rasanya enak mungkin biasanya juga wow gitu aja oke guys let's eat the gym selamat menikmati 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 guys gue ngantuk banget rasanya kenal gak? hari dimana kalian ngantuk? nah males jadi gue sekarang kalau dihitung sudah kuasa selamat 15 jam 15 jam kalau di Indo sudah buka kuasa nih anyway tetap aja keep going kita gak boleh kehilangan motivasi tetap terus hatihan selamat menikmati selamat menikmati kembali lalu setelah kembali selamat menikmati selamat menikmati kembali kering, pin super kering, kaya super saejinnya kering jadi latihan tuh setelah 15 jam puasa tuh ternyata ga terlalu berat cuman ga boleh minum airnya aja yang berat banget tapi gua ga mau ngomong banyak-banyak dulu ayo guys, dulu kalian lihat this is the new, yang baru versi baru Jemaniac tank top selalu gua perbaiki lagi materialnya enak banget dipake ya ada stretch-stretchnya dan pas banget buat Jem gua cuma coba untuk mall fan kayaknya tank top ini juga plus t-shirt, soon buat kalian berkelan drosna yang para Jemaniac jadi kalian ga bisa per case, bisa beli tingkap ini kalo kalian mau kalian suka yang pas tapi untuk kapal gua ga bakal bikin terlalu banyak dulu ini cuman 50-100 biji saiznya ya, S, M, L dan mirrors kalo kalian mau, tulis brown box biar jadi gua tau juga ada berapa banyak seorang oh gini aja gua sekarang bakalan ada komentar gua dibawah bakalan nanya apakah kalian mau apa engga sama tank top ini nah kalo kalian mau kasih komentar gua kasih like ya jadi gua tau ada angkanya berapa banyak orang ya jadi gua tau berapa banyak orang sih yang tertarik sama tank top Jemaniac oke guys gua sekarang mau selesaiin dulu sama latihan apps dikit-dikit ga usah gua film cuma leg raises toang biasa nothing special abis itu gua langsung kabut see you guys later nah 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 another in Banyak itu memang telah ditadjirkan oleh pemerintah Pada dasarnya bahwa Allah SWT memberikan kepada semua hamba yang manusia ini Kebebasan mereka untuk berbuah sebuah Begitulah sehingga di Halo guys, akhirnya countdown sampai buka puasa sudah mulai Sekarang sudah jam 21.55, buka puasa hari ini jam 21.58 Betul kan? Buka puasa jam berapa hari ini? Jam 21.55 58 kan? 58 Jadi kalau tahun mulai ya? Show me your bicycle Mungkin yours, not mine Oke, anyway Tinggal unit lagi sudah buka puasa Jadi kalian lihat tadi ada porsi disini dikasih makanan sedikit Gue udah bikin kopi Sama gue bakal menumbis ya itu Mungkin udah bakal ngambil semuanya Makanan yang tadi gitu Mungkin satu Mungkin itu sudah kita patah Kalornya Tidak menangkan Wih sedikit sama porma dan lain-lain Kayaknya gue bakal enjoy makanan Soalnya Bagus Kalian ini yang buka kuasa video ini pas lagi sahur selamat sahur atau baru saja sahur selamat berpulang sehari ini gue sekarang mau makan di bawah buku yoi guys ini gue udah selesai makan saya ngomotik dulu sama kedua sesepuh di kota ambuk namanya siapa ini? tinggal tulangnya ini tinggal tulangnya katanya mbak karena gigi udah belah copot tadi udah gue kasih liat foto-foto dari kompetisi gimana tadi foto-fotonya meyakinkan dari tubuhnya tinggal lagi kurang kering sikit aja dia kurang kering sikit aja udah kering akan mendapatkan ya hebat ya tau aja dia luar biasa tau dari mana pak? soalnya dari sebelah dia bilang tadi juga kita dari dia dari kita juga soalnya dari dia ke dia juga asik lah ini kan satu lagi keringin ke fitur tadi nanya kalau tinggi ya tinggi badan 160 sedangkan akram 169 saya tadinya pengen gede kayak akram gitu tapi ternyata keliatan gak proporsional dengan tubuh saya jadi ya cukup lah segini ya jadi kayak jadi tadi gue udah makan mungkin gue bisa liat juga makanan gue di sini sekarang mulai dari nasi gado-gado ikan ada hati semuanya dimakan mungkin tapi mungkin kayaknya kalorinya masih cukup rendah jadi gue makan sedikit lagi di rumah i don't know yet mungkin kalau gak gue makan diabetesnya sedikit hari ini gak masalah kayak masih lebih baik oke lah kalau gitu ini ada yang lagi ngejemput nih gue matiin dulu ya sip bye-bye oke yo what up peeps back at home sekarang sudah jam 1.47 jadi tadi gue pulang ke rumah kira-kira jam 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 1 setelah sholat tarawih ya dan sholat tupiter dan ya guys kalian lihat sendiri yang gue makan gue akhirnya sebelum pulang gue makan korma 2 biji lagi sama ada kue dikit jadi gak terlalu baik gue totalnya kira mungkin sekitar 2300 200 kcal jadi defisitnya buat gue cukup tinggi ya jadi buat gue tuh untuk menahan berat badan gue harus makan maintenance calorie namanya jadi ini adalah kalori yang gue bakar sehari-hari dan kalori ini adalah bisa dihitung ya atau gak kalian bisa coba-coba sendiri jadi kalian makan kalian lihat dengan segimana seberapa banyak kalori kalian bisa menahan berat badan begitu nah buat gue kalorinya ada 3000 kcal jadi gue perlu 3000 kcal sebenarnya untuk menahan berat badan jadi gue sekarang di 200 kcal defisit banyak sih kalian yang bertanya karena kalian kasih tips cara untuk menahan berat badan di saat ramadhan gampang sebenarnya jadi menurut gue ini adalah hal yang trivial jadi gue gak tau apakah gue harus bikin video juga tentang hal ini karena sebenarnya sih kalian hanya perlu untuk makan maintenance kalori kalian oke ini adalah intinya jadi ini bisa didapatkan berbagai macam jadi untuk kebanyakan kalian di luar sana mungkin 2200-2500 sudah cukup dan ini juga sudah maintenance kalori kalian kalian gak perlu makan sampai 3000 kcal kayak gue dan 2200 itu cukup cukup gampang dimakan sebenarnya jadi gak susah jadi artinya intinya kalau kalian ingin menahan berat badan di saat bulan puasa makan aja lebih banyak lagi makanlah porsi kuli guys dan percaya deh gak bakal turun ke badan anyways jadi sahur kira masih 40-50 menit lagi dan ya guys gue sekarang akan beraktifitas seterusnya karena gak worth it banget kalau sekarang tidur jadi mendingan tunggu sampai sahur dan setelah itu baru tidur pagi ya oke ini mungkin gue nyalain lagi kalau sudah sahur dan gue bakal kasih lihat ini kan apa yang gue makan di saat sahur untuk menahan dan menahan nutris yang baik dan menjaga tubuhnya selam penuh hari dengan energy bye bye guys see you guys later and back to sahur guys gue sudah selesai bikin makanan gue ini adalah oatmeal ya videonya sudah keluar cara bikin oatmeal ini yang masih belum nonton klik di sini pokoknya rasanya enak gampang dibikin jadi 3-5 menit selesai dan sangat sehat guys jadi very very nutritious karena aku mendapatkan cukup banyak gizi dari makan ini dan kalian bakalan mendapatkan energi yang cukup juga sepenuh hari ya oke guys gue bakal makan aja dulu sekarang karena sudah lapar and ya langsung aja dulu sahur yui guys sampai sini yuk sekarang sudah jam 4.42 ini waktunya tidur untuk gue dimana orang-orang ada pergi kerja dan bangun dan siap-siap ini waktunya tidur untuk gue sekarang karena yang beginilah di waktu bulan puasa Ramadan di Jerman disini cukup selesai dulu kalau kalian ingin update lebih sering lagi gue ya mulai dari ya kapan keluar video terbaru misalnya atau apa yang gue makan cara latihan gue dan seterusnya follow di instagram gue cukup sering update disitu and cheers cukup selesai dulu see you guys next time kalau kalian suka sama vlog ini dan kalian ingin gue bikin vlog lagi seperti ini sekali lagi mungkin di hari yang berbeda gitu dan aktivitas yang berbeda juga give like mungkin disitu gue nanti bakal pas lagi buka puasa di resto di luar di Jerman misalnya jadi kuliner ke sini dulu see you guys next time biceps pose yeah gue udah dulu cabut bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax